Sony dengan A7S Mark III-nya, dengan A7C-nya, kemudian Canon, jangan membeli kamera mahal ya. Sultan ya, yang mahal bahkan lebih mahal dari bodinya. High speed dia, harganya juga tidak main-main ya. Upgrade PC ya, bikin konten yang seperti ini mungkin. Bikin B-roll ya. Bisa bikin konten alay seperti ini. Roll the intro. Jika sobat youtube tertarik dengan konten-konten seperti itu, silahkan subscribe ke channel kami ini. Untuk sobat youtube yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak atas segala dukungannya. Semoga ke depannya kami bisa memberikan video-video yang bermanfaat buat sobat youtube sekalian. Oke, beberapa minggu, beberapa bulan terakhir ini, produsen kamera merilis berbagai jenis kamera ya. Sony dengan A7S Mark III-nya, dengan A7C-nya, kemudian Canon dengan R5-nya, R6-nya. Kemudian ada Nikon juga, nanti ke depan akan meniris Z6 Mark II-nya, Z7 Mark II-nya. Kemudian Sony juga, saya lupa tadi Sony ada A9 Mark II-nya ya. Ya, kamera-kamera tersebut ya, kamera flagship yang harganya begitu mahal ya buat kantong kita ya. Oke, berkaitan dengan judul di depan ya, judul kita kenapa jangan membeli kamera mahal ya. Memang kamera mahal itu khusus untuk videografer, fotografer yang profesional. Begitu juga untuk youtube-youtuber yang sudah mendapat adsense yang banyak, mungkin saya sarankan membeli kamera itu. Sedangkan untuk youtuber pemula seperti kita ya, mending janganlah membeli kamera seperti itu. Lain halnya jika kalian memang sustan ya, punya dana berlebih, silahkan membeli kamera tersebut. Karena kamera-kamera tersebut harus kita pertimbangkan juga perintilannya ya. Setelah membeli kamera tersebut, kita tidak akan puas dengan kit lens-nya saja. Nanti kita akan membeli lensa juga. Lensanya juga memang ada dari rentan yang murah, ya relatif murah sih. Sampai ke yang mahal, bahkan lebih mahal dari bodinya. Kemudian nanti juga memori kadnya. Memori kadnya juga pasti yang high speed ya. UAS 2, mungkin UAS 3 nanti ada ya. Jadi harganya juga tidak main-main ya. Kemudian di samping itu juga di post production juga kita harus memiliki PC yang mumpuni, yang medium sampai yang sekelas sultan PC-nya baru bisa mengedit. Bahkan hanya untuk memplay videonya saja. Mungkin perlu PC kelas medium sampai PC kelas sultan. Jadi itu pertimbangan saya sebenarnya membuat video ini ya. Untuk kelas seperti kita ya, jangan berputus asa. Saya sendiri saat ini menggunakan Lumix G7 ya. Untuk konten sekali ini saya menggunakan Lumix G7. Kemudian saya juga tidak puas dengan kit lens dari Lumix G7 ini. Akhirnya membeli lensa Lumix 25mm F17. Untuk ya karena sensor micro-ported ya biar ada bokehnya juga sedikit ya. Jadi kita akan tidak akan pernah puas dengan satu lensa. Nanti mungkin akan membeli lensa yang lain. Di samping itu juga memori kad mungkin diperlukan high speed. Kemudian PC juga diperlukan. Untuk teman-teman yang mungkin workflow-nya menggunakan Lumix G7. Atau Sony yang seri A5000, A5100, A6000, A6100. Jangan berkecil hati. Memang kedua kamera tersebut mungkin belum 4K ya. Tapi dengan kamera-kamera tersebut saya yakin sobat itu bisa memaksimalkan konten. Kemudian kenapa Lumix G7 ya? Lumix G7 ya umurnya sudah dari tahun 2015 ya. Cuman dia sudah 4K saat itu. Kemudian ada 1080p-nya sudah 60fps. Walaupun autofocus-nya perantakan ya. Tapi dengan konten yang statik seperti ini kita bisa melakukannya dengan manual fokus. Jangan pada semangat untuk teman-teman sekalian. Memang kamera itu perkembangannya luar biasa. Nah sekarang apa yang bisa kita upgrade di workflow kita? Yang saya sarankan kita upgrade ya lighting ya lampu. Lampu memang ada juga dari yang seri yang murah sampai yang mahal pun juga ada. Seperti sekarang saya menggunakan lighting dari Viltrox ya. Dukit Rp300.000an. Bisa di dimmable ya. Bisa diturunkan intensitasnya. Kemudian di kanan Viltrox-nya kita pakai lensi. Lensi ini lumayan sih. Harganya Rp90.000an sampai Rp140.000an ya. Tergantung tipenya untuk yang jenis ini. Lumayan membantu untuk Viltrox. Oke ini juga pakai video Rp140.000an di kiri untuk hair light ya. Untuk keperluan Youtube atau konten-konten seperti ini ya. Lighting yang harganya Rp100.000an, Rp200.000an, Rp300.000an ya. Jangan sampai jutaan lah. Sudah cukup untuk mendukung konten yang kita lakukan. Kita upgrade lighting aja. Jangan ya bermimpi, berpikir boleh untuk upgrade kamera. Untuk saat ini kita upgrade di lighting saja. Di samping lighting, audio juga harus jadi prioritas ya. Jadi setiap konten yang kita create, kita hasilkan. Harus diimbangi juga dengan audio yang bisa disimak atau bisa didengar dengan baik ya. Apapun pilihan sobat Youtube, silahkan budget Rp100.000an. Sudah dapat audio yang cukup lah untuk Youtuber pemula seperti kita. Selain lighting, audio penting banget. Nah, hal kedua yang mungkin di-upgrade untuk sobat Youtube sekalian yang saya sarankan ya. Upgrade PC ya. Sekarang apa namanya, kita tahulah software editing memerlukan apa namanya, spesifikasi PC komputer yang juga gak main-main ya. Untuk kelas apa namanya, kelas recommendation-nya itu luar biasa. Speks, spesifikasi yang direkomendasikan itu juga luar biasa. Bukan menguras budget kita. Jangankan yang direkomendasikan batas minimalnya saja sudah luar biasa juga. Seperti Premiere Pro, DaVinci Resolve, kemudian Final Cut Pro juga. Hampir semua software editing itu spesifikasinya mirip-mirip ya. Ya, prosesor yang 4 core ke atas, kemudian RAM-nya kalau bisa 16 ke atas, seperti itu. Kemudian VGA-nya juga semakin bagus VGA, karena sekarang VGA juga bisa membantu proses rendering. Jadi mending kita upgrade ke sana. Karena kenapa kita upgrade ke sana ya, kita bisa membuat konten, bisa belajar. Kalau teknik kamera ya, semua kamera dari yang mahal sampai murah ada mode manualnya ya. Kita bisa mengeksplore mode itu, belajar dari YouTube juga. Sedangkan untuk editing, kalau gak punya PC, gak punya komputer yang mumpuni ya. Agak males jadinya kan, kita ngerender agak lama, kemudian kita belajarnya juga agak terganggu sedikit ya. Jadi saya sarankan upgrade PC, apalagi sekarang AMD lagi, apa namanya, mungkin sedang pesat sekali perkembangan teknologinya. Jadi mungkin harganya akan turun ke depan ini. Kemudian ada Nvidia, juga RTX, sudah 30, seri 30 sekian. Mungkin seri-seri yang dibawahnya akan turun harganya. Saya sarankan malah mending kita update PC daripada update kamera. Oke, saya sendiri punya GH5, cuman sampai sekarang pun fitur maksimal dari GH5 itu gak bisa saya manfaatkan. Karena PC kita juga pikirkan PC kita pusing untuk memproses gambar dengan 400 megabit per second. Kemudian kalau mau yang 60 fps 4K, kita harus beli monitor lagi. Ya mending ya segini-segini aja. Mending kita upgrade PC aja ya. Itu yang saya sarankan. Dengan upgrade PC kita bisa bikin konten yang seperti ini mungkin. Bikin B-roll. Bikin B-roll. Bisa bikin konten alay seperti ini ya. Ya banyak hal yang bisa kita pelajari dengan PC yang mumpuni. Jadi kita pelajarnya semangat karena hasil yang rendernya cepat. Hasilnya kita tahu lebih cepat ya. Jadi kita tahu hasilnya jadi kita lebih semangat untuk koreksi atau apa. Jadi itu kira-kira video kali ini. Jangan putus asa dengan harga kamera yang luar biasa. Sebenarnya saya putus asa sih harga kamera begitu mahal. Belum lagi lensa-lensanya kayak Sony. Terus saya sebenarnya pengen upgrade Sony. Cuman ya lihat harga lensanya ya batis, seis, GM. Aduh ngeri juga ya. Daripada fokus ke kamera. Saya fokus ke PC aja mending ya. Nabung untuk PC. Mungkin ke depan harga-harga part-part PC. Seperti prosesor, VGA akan mengalami penurunan. Untuk teman-teman di seputaran Denpasar, ada satu toko komputer yang saya rekomendasikan. Tekno komputer ya. Kak Kanyong, terima kasih banyak. Sudah banyak membantu ya dalam proses pemilihan spek komputer. Kemudian apa yang harus dipilih saat bisa upgrade. Bisa di-upgrade. Apa soketnya yang mana dipilih. Sangat recommended teknokomputer. Di Jalan Dukat Pekerisan untuk sobat Youtube yang di seputaran Denpasar. Silahkan mampir untuk sekitar berkonsultasi. Ramah banget ini ya. Owner ya. Oke jika suka konten-konten seperti ini. Jangan lupa subscribe. Jika suka dengan videonya silahkan like. Jika tidak suka ya silahkan dislike. Ini hanya pendapat pribadi. Mohon maaf untuk orang sultan di sana. Oke sekian video kali ini. Tetap semangat berkarya. Terima kasih.